Saudara-saudari yang terkasih selamat sore berkah dalem Saya senang dan kerep menceritakan pengalaman ini, pengalaman sebuah keluarga Suami istri yang suaminya itu tidak pernah bisa marah Tidak pernah bisa marah Sampai istrinya itu pengen membuat suaminya itu marah Yang suaminya kepala SMP, istrinya kepala SD Istrinya pengen membuat suaminya marah Maka suatu hari suaminya itu dimasak ke sayur Dan sayur itu tidak diberi garam Sehingga tidak ada rasanya Dan ketika sedang makan, istrinya tanya sama suaminya Pak, bagaimana masakannya? Suaminya mengatakan, seger bu Seger bu Istrinya agak kaget Kok tidak marah? Malah mengatakan seger Sampai suatu ketika Istrinya mau membuat marah suaminya itu lagi Maka kemudian Ketika sedang masak sayur Istrinya itu memberi di dalam sayur itu garam yang banyak sekali Sehingga rasanya asin sekali Tetapi ketika sedang makan itu Istrinya bertanya kepada suaminya Pak, bagaimana rasanya sayurnya? Ngelawui ibu Ngelawui itu bahasa Indonesia-nya tidak ada Pokoknya enak banget gitu Pokoknya enak banget gitu Pengen tanduk Pengen tanduk Pengen nambah lagi Itu ngelawui Nah, mengapa suaminya ini tidak bisa marah sama istrinya? Karena dia sudah merasa istrinya sangat baik Dia berterima kasih diberi istri yang baik Sehingga apapun yang diberikan oleh istri itu Disukuri Sebagai suatu berkah bagi dia Maka mau dibuat supaya marah tidak bisa Karena apa? Dia sudah merasa bahwa istrinya itu Merupakan hadiah yang terbaik dari Tuhan Sehingga apapun yang dilakukannya baik Ungkapan syukur Terima kasih Sabda Tuhan hari ini juga bicara mengenai itu Dalam bacaan Injil Tuhan mengatakan Aku telah menjaga mereka Aku telah memelihara mereka Aku telah mengkuduskan mereka Aku telah memberikan firmanku kepada mereka Ini artinya apa? Ini artinya cinta Tuhan yang tak terbatas Dan cinta Tuhan yang tak terbatas itu Ditangkap oleh Santo Paulus Maka Santo Paulus di dalam bacaan yang pertama Sebagai ungkapan syukur Ungkapan terima kasih Atas cinta Tuhan itu Santo Paulus mengatakan Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri Aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku Dan keperluan kawan-kawan seperjalananku Itu sebagai ungkapan syukur Sampai kata-kata itu diungkapkan dengan mengatakan Paulus katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi Tidak melihat mukanya lagi Itu artinya sampai pada kematiannya Maka Paulus juga mengatakan dalam teksi yang lain Mengatakan bahwa dia bahagia Karena ikut di dalam penderitaan Tuhan Itu ungkapan syukur Sabda Tuhan hari ini Mau mengajak kita Manakah ungkapan-ungkapan syukur Ungkapan terima kasih kita Wujudnya seperti apa Atas kebaikan Tuhan dalam diri kita Manakah ungkapan syukur Ungkapan terima kasih kita Pada orang-orang yang telah mencintai kita Terutama dari keluarga kita sendiri Ungkapan syukur terhadap istrinya Terhadap suaminya Terhadap orang tuanya Terhadap anak-anaknya Apakah ada itu ungkapan syukur Dan kalau ada bentuknya Seperti apa Saya yakin Seandainya ungkapan syukur itu minimal diungkapkan Itu sudah akan membawa suatu berkat Membawa bahagia Jika suami mampu mengatakan pada istrinya Mah aku bersyukur punya istri kamu Istrinya sudah sangat bahagia Juga sebaliknya Jika istri mengatakan pada suami Pak aku bersyukur punya suami kamu Jelas suaminya akan merasa bahagia Kalau orang tua mengatakan Aku bersyukur kamu terhadap anak-anakku Aku bersyukur punya anak-anak kamu Dan sebaliknya Anak-anak juga mampu menguapkan syukur Atas orang tuanya Disitulah berkat Tuhan Sungguh tinggal di dalam keluarga itu Mari kita mewujudkan ungkapan syukur dalam hidup kita Kepada Tuhan Dan kepada orang-orang yang kita cintai Amin